A'udhu Billahi Minash Shaitan Rojim Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, di video ini saya ingin mengklarifikasi video saya yang Berapa itu? 7 bulan yang lalu Yang dimana saya memberikan reaction atau tanggapan terhadap Fenomena, biduan, lenggak-lenggok di depan jemaah laki-laki Masih Gedom ini mengadakan suatu pengajian yang diberikan nama Sabilu Taubah Yaitu Jalan Taubat Ya saya juga diberikan informasi akhir-akhir ini Karena video tersebut secara tidak langsung masuk algoritma Youtube dan naik Dan setelah itu banyak jemaah yang pemikirannya dewasa Yang pemikirannya dewasa mendem saya dan mengklarifikasi fenomena tersebut Karena sebelumnya tidak ada yang mengklarifikasi Disitu mereka ini memberikan klarifikasi yang sangat jelas Bahwa fenomena tersebut hanya memberikan penghargaan katanya Bagi biduan-biduan yang datang ke sana Sengaja datang untuk mendengarkan pengajian Dan mungkin juga ingin menyumbang lagu Mungkin begitu Ya akhirnya diberikan izin untuk menyanyi Tetapi rata-rata katanya setiap hari Selasa Malam Selasa begitu Mereka memang sering didatangi biduan Jadi kadang ada lagu yang dibawakan dan menyanyi-nyanyi disitu Menurut informasi yang saya dapatkan Mereka ini biduan-biduan ini Memang sengaja datang tanpa diundang Ya memang awalnya dulu Pertama saya membuat video reaction itu Saya tidak tahu kejelasannya Karena waktu itu viral dan banyak orang yang membahas Saya juga mencari-cari informasinya Sampai saya dapat dari ogson.com Kalau itu memang majelis real Ada di pengajiannya Bus Iqdom dan Nutan itu Ya yang saya sayangkan cuma satu video itu Karena selama saya mencari video-video yang lain Sekarang mereka nyanyinya ya hanya segedar Duduk nyanyinya Diam di tempat meskipun sambil gini-gini Ya it's okay lah Sudah tidak melenggak-lenggok seperti yang itu Baik kembali lagi kepada pembahasan Disini saya ingin mengklarifikasi video saya yang kemarin itu Yang tujuh bulan yang lalu itu Bahwa saya masih mengucapkan Mungkin mereka sengaja diundang Ya tetapi ternyata Mereka datang dengan sendirinya Dan di video ini Juga saya ingin menjelaskan kepada kalian Saya hanya ingin mengajak kepada kebaikan Dan tentunya bukan hanya bersumber dari saya Kalau kemarin kan itu bersumber dari saya Sekarang akan bersumber dari beberapa ulama Yang mungkin bisa kalian ambil ilmunya Yang pertama disini kita berbicara tentang musik Apakah hukum musik itu Disini berbeda pendapat dari antara beberapa ulama Dan saya pribadi tidak pernah bermasalah dengan musik Ya saya tidak pernah bermasalah dengan musik Karena saya juga punya keyakinan tentang musik Terus yang kedua Yaitu tentang nyanyian Saya juga akan memaparkan pendapat dari beberapa ulama Terus yang ketiga Bolehkah kita sebagai laki-laki Nonton biduan nyanyi depan kita Sedangkan dia bukan mahrum kita atau murim kita Dari beberapa poin yang saya sebutkan disini Di video sebelumnya Saya hanya memberikan pendapat Kalau nyanyian biduan itu Apabila dimasukkan ke dalam jemaah taklim Maka itu ibarat suatu minuman Yang dicampur dengan kotoran Atau suatu yang najis Kenapa saya menyatakan demikian? Karena disitu yang menyanyikan di dalam musik itu Adalah seorang biduan di depan laki-laki Dan disini ada tanggapannya Dari beberapa ulama Dengar lagu Perwanita menyanyi-nyanyi Berdosa ke Ustaz Ada beberapa hadis yang menyebut Bahawasanya di akhir zaman nanti Dihalalkan akan arak Dan perempuan-perempuan yang bernyanyi-nyanyi Diiringi oleh muzik Al-Muraniyat dalam hadis itu maksudnya Biduanita perempuan Penyanyi perempuan Kenapa? Kerana Allah kata Fala Tahda' nabil kau ni Jangan kamu kau wanita Melunak, melembutkan suara kamu Nak diharapan laki-laki yang haji Nabi Melainkan kanak-kanak Sebenarnya mana Nabi sampai Di Madinah dalam pesiwa hijrah Kanak-kanak perempuan bernyanyi Tola' al-badru' alaina Minsaniyatil wada'i Itu kanak-kanak Jadi Kau perempuan ni Saya eloknya tak salah menyanyi Nak menyanyi Menyanyi diharapan Laki-laki yang tidak haram dengar Dan disini Mari kita coba dengarkan Pendapat beberapa ulama ini Mengenai Hukum-hukum Musik Dan nyanyian Yang pertama Mari kita simak Pendapat dari Ustadz Adi Hidayat Kalau kalimat Nabi-Nya cuma satu Haram misalnya Selesai masalah Jangan banyak menafsirkan Kalau kalimat Nabi-Nya Halal Selesai persoalan Tidak banyak tafsiran Tapi ini ada hadis Yang mengharamkan Disini ada hadis Yang membiarkan Mengbolehkan Bahkan ada yang berjuang dengan ini Jadi bagaimana mengambil kesimpulannya Maka terapkan kaedah di fikir ikhtilaf tadi Al-jamu Pertama satukan semua hadisnya Kumpulkan Setelah dikumpulkan kemudian Disatukan At-taufiq Cari petunjuk Kenapa Nabi bisa Terkesan menghalalkan Dan terkesan mengharamkan Ini tergas Ini juga tergas Kenapa? Dalam situasi apa? Apa ilatnya? Ilat itu sebab hukumnya Sebab hukum ini yang menentukan hukum nanti Muncul kaedah usul fikir Al-hukmu ya dulu ma'ilatihi Hukum itu diputuskan berdasarkan sebabnya Ya bukan langsung tiba-tiba ini halal ini haram Bukan Nah apa sebabnya? Ternyata ditemukan disini Yang ini Nabi biarkan Karena ternyata disini mengandung unsur maslahat Ada kebaikan Yang tidak mengganggu kepada nilai-nilai syariat Tidak berpentangan langsung Yang ini jelas diharamkan Makanya ketika menyebut haramnya musik Itu selalu kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat pengharamannya Kalimat-kalimat bentuk haramnya Misal Lahwal hadir Lahwan Bukan lahwan saja Ada hadisnya Karena diantara hadis yang jadi lahwan itu tadi Si'ir-si'ir yang diungkapkan untuk support orang supaya mabuk Support orang supaya zina dan sebagainya Nah tadi saya turunkan Dan saya punya koleksi-koleksi bukunya Karena itu yang kita pelajari dulu Kemudian yang alat itu dihancurkan Tidak boleh pakai seruling setan Kapan digunakan? Dicek lagi Ternyata ketika itu digunakan Untuk bangkitkan orang Untuk muncul syahwatnya Jadikan orang malas dan sebagainya Maka hukumlah disini Kemudian mungkul hukum Hukum haram disini Nah kalau kita tarik ke masa kita sekarang Kemudian kita simpulkan Ambil ini Persamaan hukumnya Gunakan metode kias Persamaannya Di masa sekarang Analoginya Bawa Karena mungkin suasananya beda sekarang Ya Sama-sama juga bersahin Dengan lisan juga Tapi mungkin yang diungkapkan beda Ini bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Itu bahasa Arab Alat itu juga ada alat-alat juga Itu rebana Mungkin disini pakai gitar Pakai piano Pakai macam-macam dan sebagainya Kapan itu jadi halal Kapan jadi haram Pengah-pengahnya Ini hukum netral Hukum netral Segala hal yang terkait dengan dunia Asalnya mubah Al-Asrufi al-Asya Mubah Hatta ya dulu dalilu ala Hatta ya dulu dalilu ala khilafi Sampai muncul hukum lain Yang menunjukkan berbeda Maka hukum musik kita simpan disini Pada asalnya dia netral Ketika kemudian dibawa kepada hal Yang bisa menjauhkan dari agama Membuat kita malas saja Itu sudah makro hukumnya Makro Sangat dibunci Memang tidak sampai membuat kita Lalai sholat misalnya Tapi membuat kita malas beraktifitas Tidak produktif Antum misalnya ke kantor Cuma negeri musik Kejaan gitu kan Gak ada hal-hal produktif Yang bisa dikerjakan itu makro hukumnya Kalau sampai menjauhkan antum dari ibadah Bisa Apapun jenisnya Mau dangdut Mau rop Mau pop Macam-macam dan sebagainya Dengan kalimat bilik yang tidak belok Kalimat-kalimat yang erotis Tarian-tarian yang erotis Dan sebagainya Itu jelas haram hukumnya Gak ada toleransi Masa sholawatan sambil joget-joget Sholawatan sambil joget-joget Allahumma sholiala Muhammad Didangdutin lagi Orang joget Ada yang minum Ada yang jelas haram ini Sholawat itu sih gak haram Sholawat itu gak haram Yang haram itu perilakunya Tapi kalau ini bawah Untuk motivasi Anda pada kebaikan-kebaikan Anda ngajarin anak-anak misalnya Dengan siir-siir Anda ngajarin anak-anak misalnya Bacaan Quran dengan kalimat-kalimat Dengan lagu-lagu yang memang Lirik-liriknya isinya Lebih mengajarkan kepada Mendekati kepada Quran Mendekati kepada sunnah Itu boleh Gak ada masalah Boleh Bahkan kalau itu dipandang Memang kelompoknya Memang senang dengan musik Dan gak ada cara lain Untuk berbaloi kepada mereka Berhujat berdawah Kecuali lewat ini Bahkan bisa menjadi sunnah Bahkan wajib hukumnya Seperti Hasan bin Sabit ini Kiasnya ada Memang saya disitu Dan komunitas saya ini Kalau saya gak ada wajib Dia gak akan bisa masuk Maka Anda munculkan Syihar-syihar Islam Tunjukkan lewat ahwak Anda Dan sebagainya Sampai dia masuk Islam Ada Maherzen disitu Ada Kate Stephen disitu Ada Fadli disitu Dan sebagainya Dan seterusnya Ini kan bisa Nah kalau dia gunakan pada itu Ini hukumnya boleh Gak ada masalah Saya secara pribadi Saya menjauhi musik Saya secara pribadi Karena ahli Quran itu Disini jarang mendekat Kepada musik Jarang sekali Jarang gitu kan Bahkan hampir-hampir susah Menemukannya demikian Gak bertemu antara Quran Dengan musik Nah Ustadz Adi Hidayat disini Dalam memaparkan Keilmuannya Sangat jelas Dan komplit Dan juga bisa teman-teman Maknai sendiri Kemana arah dan tujuannya Disini jelas bahwa Ustadz Adi Hidayat Menyatakan musik Itu bertentangan Dengan Al-Quran Tidak akan pernah bisa Orang yang cinta kepada musik Dia juga akan cinta kepada Al-Quran Karena ini berseberangan Itulah alasan Ustadz Adi Hidayat Menjauhi musik Tapi disini Ustadz Adi Hidayat Memang sangat-sangat Feksibel Di dalam Memaknai musik Dan disini Saya juga mencari-cari nih Bagaimana hukumnya Kalau musik itu Yang menyanyikan Seorang biduan Atau seorang wanita Dan disini Ustadz Adi Hidayat Tidak memberikan Jawaban Atau videonya Tidak ada Tetapi saya mendapatkan Dari dua ulama Yang bisa dipertanggungjawabkan Juga keilmuannya Seperti Ustadz Abdul Somad Bagaimana Kalau seorang wanita Menyanyi Di depan laki-laki Disini hukumnya Tidak diperkenankan Dan jumur ulama Memberikan pernyataan Kalau wanita Yang mendayu-dayukan Suaranya dihadapan Jemaah laki-laki Itu hukumnya Terlarang Apalagi yang dibawakan Lagu Lagu cinta Ya Itu kan lagu Yang saya reaction kemarin Itu kan lagu cinta Entah cinta kepada siapa Cinta kepada pacar Atau cinta kepada suami Saya tidak tahu Tujuan lagunya bagaimana Makanya disitu Tanggapan saya Ini adalah suatu yang Menjadi syubahat Nah apa itu syubahat Kita menganggap Suatu hukum itu Suatu perkara itu Baik menurut kita Tetapi Menurut Allah Itu terjelah Maka ini namanya Syubahat Ya Dan kita menganggap Suatu amalan itu buruk Padahal Menurut pandangan Allah Itu adalah baik Maka itu juga Menjadi hal Yang tidak dapat Dibenarkan teman-teman Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sesuatu yang halal itu Sudah jelas Sebagaimana yang haram itu Juga jelas Di antara keduanya Ada perkara syubahat Ini kata Rasulullah Adalah perkara yang Samar-samar Dan perkara yang samar ini Tidak diketahui Oleh banyak orang Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah Barang siapa Yang menghindari Dari perkara syubahat Maka dia telah Menyelamatkan dua hal Yang pertama Dia telah menyelamatkan agamanya Terus yang kedua Dia menyelamatkan kehormatannya Dan tidak berhenti disitu Teman-teman Barang siapa yang terjerumus Dalam perkara syubahat Maka ia bisa terjatuh Pada perkara yang haram Yang itu tadi Dia bisa jatuh ke halal Bisa jatuh ke haram Ini riskan sekali Teman-teman Makanya Allah Sampai memberikan pernyataan Kita meninggalkan syubahat Itu sama halnya Kita menjaga agama Dan menjaga kehormatan Hadis riwayat Muslim Jadi inilah yang ingin saya ungkapkan Yang ingin saya curahkan kepada kalian Makanya saya tidak dapat membenarkan Acara dangdutan Di dalam majelis taklim Dan saya juga tidak dapat menyalahkannya Namun terlepas dari itu semua ya teman-teman Saya disini mengklarifikasi Bukan ingin membenarkan Acara dangdutan di majelis Tapi yang ingin saya klarifikasi disini adalah Bahwa saya di video yang dulu itu Tidak ada sepatah kata pun Menyesat-nyesatkan Atau menyalahkan Ajaran Gus Iqdam Mengenai nyanyian-nyanyian Yang dibawakan oleh perempuan Di hadapan yang bukan mahrumnya Bisa dipahami sampai disini Jadi meskipun di mata saya Dangdut di dalam majelis taklimnya Mas Iqdam itu Tidak benar Bolehkah seorang muslimah bernyanyi Di muka umum dengan tujuan dakwah? Tidak Di akhir zaman nanti Dihalalkan akan arak Dan perempuan-perempuan yang bernyanyi-nyanyi Diiringi oleh musik Belum tentu itu salah di matanya Mas Iqdam Bisa jadi itu benar Menurut versi beliau Makanya saya mencari-cari Pernyataan beliau Atau fatwa dari Mas Iqdam ini Mengenai hukum biduan Yang nyanyi depan jumlah laki-laki Atau hukum musik Bagaimana dia menanggapinya Tapi saya belum menemukan Atau belum ada Jemaahnya yang meng-share kepada saya Kalau teman-teman ada yang tahu Video beliau Yang mengklarifikasi hukum musik Hukum biduan yang nyanyi Di depan laki-laki Maka kalian boleh share kepada saya Share atau DM kepada Instagram saya Agar saya bisa menyimak Seperti apa Fatwa dari Mas Iqdam Mengenai perempuan Yang nyanyi di depan laki-laki Apalagi di jemaah taklim Begitu Makanya saya tidak berani Menyalahkan Mas Iqdam disitu Bisa jadi Mas Iqdam Punya dalil sendiri Atau punya pandangan tersendiri Mengenai hukum biduan Nyanyi-nyanyi depan laki-laki Bukan mahrumnya Karena segala perbuatan Akan ditanggung masing-masing Apabila majlis Sabila taubah itu Dengan diadakannya Hal yang demikian Itu benar Maka beruntunglah kalian Tapi apabila salah Di mata Allah Di mata Rasulullah Maka itu adalah Suatu kecelakaan Dan apakah Saya tidak punya hak disini Untuk saling menasihati Kadang di dalam berdawah itu Kita bisa salah Di dalam menyampaikan Suatu materi Meskipun materi itu Benar menurut kita Mungkin cara penyampaiannya Salah Yang kemungkinan Cara saya di dalam Menyampaikan pendapat saya itu Salah Dan kurang berkenan Saya mohon maaf Tetapi saya tetap Di dalam pendirian saya Kalau dangdutan Apalagi seorang biduan Yang nyanyi Di depan jumlah laki-laki Itu tetap Tidak akan saya benarkan Entah pandangan kalian Bagaimana Itu bebas Karena setiap orang Memiliki pegangannya Masing-masing Saya berlandaskan Dari beberapa ulama Yang videonya Saya cantumkan Lalu bagaimana Kalau pendapat Dari Ustaz Khalid Basalamah Coba kita dengarkan Bagaimana pendapat beliau Mengenai hukum musik Dan diantara manusia Ada orang-orang Yang mempergunakan Kata-kata yang tidak berguna Untuk menyesatkan manusia Dari jalan Allah Kata ulama tafsir Karena syaitan Telah menunggangi Manusia-manusia tersebut Dengan lagu-lagu Dan musik Ibn Mas'ud Pernah Raja Allah Ditanya tentang Lahu Al-hadith Perkataan yang sia-sia Maka beliau mengatakan Demi Allah Yang tiada sesembahan Yang berhak diibadai Kecuali dia Ia adalah nyanyian Ia mengulanginya Sebanyak tiga kali Mungkin ada diantara kita Mengatakan Saya punya masalah kecil Ustaz Saya hanya masih Belum bisa tinggalkan Nyanyian Laguan Musik Saudaraku saya jawab Ini bukan masalah kecil Ini masalah besar Karena dalam hadith Bukhari Dikatakan Musik adalah Anak-anak panah Beracunnya syaitan Gak bisa ketemu Antara musik Dengan Al-Quran Mustahil Itu adalah pendapat Dari Ustaz Khalid ya Tetapi disini teman-teman Jangan langsung mengklaim Saya itu adalah Wahabi Saya bukan orang Muhammadiyah Saya bukan orang Wahabi Dan terlebih Background saya adalah NU Tapi jangan juga Panggil saya orang NU Karena baik dari Ulama Muhammadiyah Ulama dari NU Bahkan dari ulama Wahabi pun Apabila pernyataan mereka Sesuai dengan Quran Hadis Maka akan saya ikuti Begitu Karena disini Saya nonton Dangdutan di majelis itu Belum ada fatwanya Jadi disini Hal tersebut Hal tersebut menjadi Mutashabihat Atau syubhat yang Masih luar biasa Tetapi Tetapi nanti apabila Ada klarifikasi langsung Baik itu dari Bersangkutan Yaitu Mas Iqdom Atau dari salah satu Ulama yang masyur di Indonesia Bolehkah dangdutan Di depan jemaah Laki-laki Seorang biduan Nyanyi Begitu Bolehkah seorang Muslimah bernyanyi Di muka umum Dengan tujuan dakwah Nggak Apabila ada fatwanya Maka nanti akan Saya klarifikasi lagi Bahwa hal tersebut Benar Dan sahih Selama belum ada Klarifikasi dan statement Atau fatwa dari ulama Maka untuk saat ini Saya tidak dapat Membenarkannya Meskipun hal tersebut Menjadi alasan Hanya sebagai hiburan Di ajaran majelis taklim Karena kan Cara dakwahnya orang Bisa beda-beda Atau kita tidak bisa Mendapatkan jemaah Atau menarik perhatian umat Apabila tanpa musik Dan lain sebagainya Dan sekali lagi Saya sampaikan kepada kalian semua Apabila di video ini Ada yang salah Ada yang luput Ada yang menyinggung Itu murni dari Kesalahan dan kehilafan saya Tetapi apabila ada yang benar Itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala